Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat secara resmi menetapkan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Setelah ditetapkan, rencananya keempat paslon akan melakukan pengundian nomor urut. Rapat pleno terbuka pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat memastikan secara resmi keempat pasangan yang lolos secara administrasi. Kempatnya adalah pasangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum yang diusung Partai Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura. Pasangan Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi yang diusung Partai Golkar dan Demokra. Pasangan Sudrajat Ahmad Syaiku yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Terakhir pasangan Tubagus Hasanuddin dan Anton Carlian yang diusung PDIP. Kempat pasangan calon telah memenuhi persyaratan dan perundang-undangan untuk mengikuti Pilgub Jawa Barat 2018. Setelah ditetapkan, rencananya keempat paslon akan melakukan pengundian nomor urut. Baginda selanjutnya adalah pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan besok tanggal 13 Februari sebagai identitas mereka nanti untuk berkampanye. Setelah pengundian nomor urut, Kapil Jawa Barat sudah berkoordinasi juga dengan tim kampanye untuk melaksanakan tahapan kampanye. Kapolda Jawa Barat Agung Budi Marioto menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran. Pengundian pasangan calon akan saya serahkan 80 orang anggota kepolisian untuk melekat kepada pasangan calon. Jadi setiap pasangan calon gubernur satu, jadi dua, jadi setiap orang ada 10 orang. Sementara Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengingatkan perihal pengajuan cuti pasangan calon tiga hari setelah pendetapan. Hal lainnya adalah tentang alat peraga yang harus sesuai dengan batas jumlah maksimal. Andiani Pratiwi, Bandung